...membuka sesi sharing ya, sesi ngobrolnya, silahkan. Berarti ini pelatihan buat dasar dulu ya, jadi buat... ...berani selainnya cara megangnya yang benar. Jadi selainnya ini dasar dulu ya Pak? Iya Pak, betul. Betul banget. Betul banget Pak. Betul banget. Jadi... Yang penting berani dulu gitu ya Pak? Berani buat... ...menusuk jarum dulu gitu ya. Iya, yang penting Pak berani dulu menusuk jarumnya terlebih dahulu. ...tempat dulu sasarannya. Susukannya. Mengenal dulu jarumnya. Oh jarum ini yang pendek buat ini. Kan ini ya. Gunakan terlebih dahulu jarum yang paling pendek. Lalu kita siapkan dulu ke buah-buahan. Seperti ke melon, ke... ...apa tuh namanya? Supaya nanti Bapak bisa... ...betul timun. Nanti kan Bapak tuh aku merasakan ya. Masuknya itu kayak... ...sereh... ...kok mentok, kok kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya mentok kalau ketulang pasti sakit ya. Orangnya merasa sakit gitu. Misalnya kalau mentok ketulang. Enggak, gak terasa sakit Pak. Enggak. Jadi kalau mentok itu kita... ...kita cabut... ...cabut dikit gitu ya. Maksudnya... ...tarik lagi, tarik lagi gitu kan. Ya, tarik lagi ke atas ya. Gunakan jarum aja yang paling pendek. Kan kalau jarum yang pendek itu... ...kalau ditancapkan langsung ini ya. Langsung mentok. Karena kan ada ininya. Iya, ada pembatasnya. Ada garisnya kan. Iya, pentolannya. Masukin aja sini. Masukin aja. Masukin aja gitu kan. Ada lima, ada berapa gitu kan. Iya. Satu boknya itu berapa tuh Pak? Satu boknya ini... Empat puluh ribuan Pak. Empat puluh ribuan. Oh, isi berapa? Isi berapa? Ini isinya. Seratus. Isi seratus. Isi seratus. Saya rekomendasikan merek ini ya. Merek dong Bang. Satu ketajaman. Terus, apa ya. Kualitas juga lebih bagus. Tapi ada yang merahnya. Ada yang merahnya. Kalau yang merahnya kadang-kadang meletot. Agak kurang oke lah gitu ya. Yang merahnya itu. Itu ya. Sesuaikan baju saja. Kalau yang merah itu sekitar 32-an lah. 32-31 gitu. Banyak dikit betulnya sama ini. Iya. Yang bagus sekalian ya. Tuh. Terus, ininya ya. Pisunya. Sudah paham lah ini ya. Kalau saya kan punya alkohol. Biasa pakai alkohol buat bekam. Maksudnya kalau alkohol yang cair itu bisa kan? Sebetulnya bisa. Tapi trust. Trust client-nya kurang banget. Oh, kurang. Kurang. Trust client-nya. Pakai ini aja. Ini kan satu box itu murah banget. Isi 100 itu. Satu box gede itu. Trust-nya kurang. Bisa pakai ini aja. Ini kan alkohol swive ya. Kalau pakai alkohol yang literan. Saya juga udah pernah. Harus posisinya disemprotkan. Iya, itu semprot ada. Iya, semprot. Jadi kalau itu kan disemprotkan terlebih dahulu. Baru dioles-oles. Jadi terhirup dahulu si aroma alkoholnya. Gitu kan. Jadi agak membuat agak kurang nyaman si client. Gitu ya. Nah, kalau ini tuh enak langsung set-set-set gitu. Tapi kalau untuk belajar gak masalah. Pakai alkohol itu tuh. Dulu gak gak masalah. Tapi kalau untuk nanti ke client yang dikomersilkan. Seperti ini ya. Siap-siap. Supaya. Rasnya itu dapat. Kepersiaan-nya dapat. Berarti kalau belajar ke tusuk sendiri. Ke tangan sendiri. Gak apa-apa kan? Gak masalah. Gak masalah ya. Gak masalah. Yang penting kan nanti. Gak masalah. Oh ini uratnya. Oh pas uratnya jangan ya. Berarti geser. Berarti yang hindari ke uratnya dulu ya. Yang ke uratnya ya. Ya. Kalau urat-urat besar kan kelihatan ya. Pembuluh pena. Pembuluh pena itu kan dihindari. Jangan sampai ke tusuk. Sebetulnya walaupun ke tusuk ya agak masalah sebetulnya. Tapi ya dihindari aja dari ke tusuk ya. Karena posisinya kita itu adalah otot tendon yang kita akupuntur. Titik-titik yang udah ada sesuai di modul tempat pihak. Itu. Oke kita akan disana dulu ngobrolnya ya. Pakai kamera ini udah dulu. Ini apa tuh tempat saya nih. Tempat saya. Itu Pak tempatnya. Ini tempat klien. Ya ini. Jadi klien itu mau di bawah ya oke gitu kan. Ini. Tuh. Ini tempatnya. Seperti ini tempatnya. Nah. Nah jadi kalau mau di atas juga ada di sini. Tuh. Jadi kita pakai dua bed. Tuh. Jadi meskipun ruangannya sempit. Tapi bisa pakai untuk dua orang ya. Dua klien. Ini tempatnya. Itu. Untuk alat-alat. Ada di selase dan di lemari. Itu. Ya tapi gak. Itu khusus akupuntur doang apa ada yang lain Pak? Oh campur Pak kalau saya. Meskipun juga semua. Apa ya bekam. Ada bekam, ada hipnoterapi, ada patah tulang. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Nah apa tuh namanya. Dulu kemarin-kemarin sih pakai. Apa itu namanya? Kerapi listrik. Terus. Sama ini ya. Kerapi lintah. Kerapi lintah juga ada. Memang harus bisa menguasain semua Pak. Belajar-belajar. Dulu kemudian. Iya. Terima kasih Pak. Ya supaya. Ya sebetulnya memang tidak. Tidak semua juga gak masalah. Cuman. Apa ya. Bila mungkin. Masalahin lah. Tidak semua. Patah tulang juga udah. Udah sertifikasi. Udah. Udah. Udah ini ya. Klien yang geser tulang. Tidak semua. Oke Pak. Ngobrol lagi Pak. Silahkan Pak. Serta lagi. Oh tapi. Ini. Tetap saya bisa dapet sertifikatnya kan Pak? Gak apa tuh Pak. Nanti sertifikatnya. Dikirim Pak. Nanti Bapak tinggal mengisi. Google formulir. Google formulir. Nanti bisa dapet dua sertifikat. Sertifikat yang otomatis. Sertifikat yang. Didesign oleh saya langsung. Jadi Bapak nanti. Kalau udah. Melesaikan materinya. Di member area. Nanti dapet lagi sertifikat. Yang dari. NKP juga sama. Cuman ini di. Website. Yes. khas maya ini. Yang penting. Berarti. Itu ada. Dapet modulnya gak Pak? Masih modulnya martin. Cloud file gak? Modulnya. Modul ada Pak. Apa tuh. Materi-materi. Aku kuntur. Buku-buku ya. Buku-buku PDF nya. Nanti saya kirim ada. Oke. Siap-siap. Ada. Ada dari. Biar saya cek. Biar saya bajari lagi. Banyak Pak. Untuk ininya. Untuk kukuk-kukuknya. Kalau misalkan mau detak. Kan ada yang 200 salaman. Ada yang 100 salaman. Gitu. Banyak. Jadi kalau Bapak mau detak. Ya boleh. Waktu saya ditotok sarang. Juga kayaknya. Ada sama sih. Kayaknya modulnya seperti itu. Dia. Dia bahasanya Cina semua. Maksudnya. Hampir sama tuh 200. Titik-titiknya juga. Titik-titik. Taki. Kepala. Ya titik. Yin and yang juga sama. Ya. Sama. Kalau ini kan. Pelajarannya. Di bypass. Lebih cepat gitu ya. Pelajarannya. Kalau yang sistem. Yin dan yang. Itu bisa. Berhari-hari. Berbulan-bulan. Ya. Benar-benar. Yang penting kan Pak. Sebenarnya. Intinya praktek sama pengalaman. Tersering. Sering. Sering di lapang. Ntar. Di lapangannya lah. Maksudnya kan nanti di lapangan Pak ya. Di lapangan. Ya. Gitu. Ya kalau saya sih. Ya. Maksudnya kadang buat. Sebenarnya kan bisa kan Pak. Maksudnya buat. Apa ya. Buat. Dalam hati tuh. Apa ya. Jadi. Nerapinya. Dua terapi bisa kan ditambah. Misalnya. Saya terapi tetok punggung. Terus ditambahin tetok. Ditambahin sama akupun. Terus sebenarnya bisa kan. Lebih bagus lagi kan. Bisa. Bisa Pak. Lebih bagus itu. Misalkan pertama tuh. Bapak. Di. Tetok punggung. Udah tetok punggung langsung di. Sinar rasa merah ya. Pake imparen. Kan enak tuh. Langsung aku puntur. Wah itu mantep Pak. Itu ya. Lebih progresnya lebih cepat kali ya. Mungkin ya Pak. Iya. Lebih cepat lagi gitu ya. Lebih cepat. Malah ini dibantu herbal gitu ya. Lebih cepat lagi. Gitu. Nah kalau misalkan. Aku puntur di. Apa tuh. Di punggung. Pake jarum yang panjang. Pake jarumnya. Panjang. Ya walaupun tidak semua ya. Tidak semua ditencepin. Tapi kalau misalkan. Pas aku belajar. Pilih aja yang. Yang pendek aja dulu. Yang tiga cun. Gitu ya. Iya. Ngerasain terlebih dahulu. Gitu. Kayak titik berikat. Titik jantung. Titik paru. Kan ada semua disini. Itu bisa di. Ada semua. Ada semua. Dan titiknya itu. Di pilih aku putur aja. Kalau misalkan di punggung. Itu. Bisa lurus Pak. Disini ya. Oh bisa lurus. Bisa lurus. Kan posisinya tebal ya. Ya. Kalau pun miring. Bisa di. Apa tuh. Di 90 derajat. Kalau di punggung. Satu tebal. Bisa lurus itu. Kedua. Tidak berlawanan. Sama. Apa ya. Sama ototendron yang. Bergeser. Kalau ini kan. Geser gitu kan. Ini juga. Geser. Dia lurus. Ntar minta tolong ya Pak. Di WA aja. Jarum-jarumnya. Ukuran-ukurannya. Maksudnya. Kali 25. Kali. Berapa 15 ya. Yang paling pendek kan ya. Ya. Ada juga yang. Yang pendek lebih dari itu. Cuman waktu itu. Tapi yang merah gitu. Rata-rata kalau yang. Dari dongbang itu. Saya tanya-tanya tuh. Jarang mengembangkan jarum yang. Enak banget. Gitu. Berarti yang paling pendek tuh. Pokoknya yang. Paling bagus tuh. Yang merah dongbang aja gitu ya Pak. Ya. Yang paling dongbang aja. Kalau merah dongbang. Berarti mentoknya tuh. Paling agak panjang. 25. Kali 50. Itu ya Pak. Ya. Kalau. Udah panjang. Udah panjang banget. Gak masuk semua itu. Semua ya. Iya. Terus di area punggung aja ya. Sama perut. Punggung sama perut. Enggak. Perut yang pendek Pak. Perut yang pendek. Untuk kaki. Perut. Kaki yang pendek-pendek. Sama. Muka. Perut. Itu yang pendek. Itu. Untuk. Ya. Punggung. Pokoknya yang. Otot. Tendonya yang tebal. Itu bisa pakai yang panjang. Tapi yang. Yang tipis. Itu pakai yang pendek-pendek. Dan. Untuk yang perut. Itu nanti saja. Kalau udah. 5 bulan. 6 bulan. Gitu ya. Nanti. Siap. Itu. Nanti. Insya Allah. Nanti belajar lagi. Nanti. Online lagi. Sama Bapak. Iya. Kalau terjun di lapangan. Tadi kalau. Kalau kemarin. Bapak udah pelajari. Aku penutus. Sekarang bisa saya. Pandu untuk praktek. Bareng-bareng. Sekarang ada gak. Jaring. Aku penutus. Belum ada. Insya Allah. Insya Allah loh. Saya praktekin sendiri dulu nanti. Misalnya gak bisa ntar WA. Ada di grupnya nanti Pak. Di. Telegram. Ada kan Telegram. Oke. Oh iya ada Pak. Oke siap Pak. Masukin aja Pak. Oke siap. Oke. Nanti kalau. Sertifikatnya ntar di WA aja kan. Di WA kan. Sertifikat di WA Pak. Nanti. Tapi nanti Bapak isi. Gue gue formulir terlebih dahulu ya. Oke siap. Upload foto. Foto setengah badan. Seperti ini. Terus. Foto KTP. Foto KK. Foto. Foto. Ya setengah. Supaya tercatat di. Di sini. Dan kita. Dia juga akan diput. Datanya masuk. Oke. Sebagai peserta resmi. Oke siap Pak. Siap. Biar. Biar peserta benar-benar ya Pak. Soalnya aku mentur kan gak sembarangan itu Pak. Iya. Biar resmi. Resmi. Resmi gitu Pak. Soalnya kan. Sekarang ada. Apa. Aku mentur. Ada sekolahnya. Soalnya. Ya ada. Terima kasih.